Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Dan Salam Sejahtera Untuk kita semua Saudaraku Subangsa dan Sucana Air para penonton Kanal Youtubeku yang sangat saya hormati Dan sangat saya cintai Salam Jumpa dan selamat Bertemu kembali bersama saya Sainai tentunya di channel Youtube Orang Timur TV Saudaraku Subangsa Dan Sucana Air Dalam beberapa menit ke depan Saya Sainai akan menemani Pemirsa sekalian dengan Cuplikan-cuplikan video yang Bikin kita ngakak Yang bisa menghibur kita Dan tokoh utama dalam cuplikan Video saya kali ini yakni Bapak Prabowo Subianto Bapak Gibran Raka Buming Raka Dan juga ada beberapa Cuplikan video pendek Tentang Bapak Presiden Insinyur Haji Jokowi Dodo Dan itu semua dilakukan Dengan parodi-parodi dari netizen Yang tentunya Guna menghibur kita semua Untuk lebih jelasnya Saya ingin mengajak Mirsa sekalian Mari kita bersama-sama Menyimak cuplikan-cuplikan Video berikut ini Selamat menyaksikan Kek sebutkan satu nama Dan Wajah orang yang Paling gampang dikenal Prabowo Maksudnya Kenapa Prabowo Iya di setiap Ada pemilihan Capres Dia selalu ada terus Oh iya juga ya Iya Gak pernah absen ya Gak pernah absen Iya bener Udah tiga priodo dia Iya bener Iya bener Iya bener Jadi Gampang dikenal ya Kira-kira gini Lebih baik Minta maaf Daripada minta izin Bener Itu Hanya orang yang punya Repam jejak yang panjang Jadi PAN Dari PSI Dari semua Hadir Waktu itu Kalau gak salah PKB masih hadir Jangan solo Hahaha Hahaha Asen Prabowo ethngodoh m Stengibur Tabibong 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 Si Apa ilu Apa 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 健ema Prabowo Subianta lagi masak Adukkan bumbu bumbunya Oke guys itu adalah cuplikan-cuplikan video di sesion pertama dimana kita menyaksikan tentang parodi-parodi yang dilakukan oleh netizen bahkan ada beberapa cuplikan video yang kita saksikan bersama-sama dimana kita melihat bagaimana hebatnya seorang Prabowo Subianto buat masakan gratis persiapan untuk makan siang gratis di periode 2024 nanti saudaraku sebangsa dan setengah air ada fakta menarik dalam cuplikan video yang pertama tadi walaupun itu dalam bentuk parodi tetapi memang itu adalah kenyataan bahwa Bapak Prabowo Subianto ini sudah tiga kali ikutnya pres dan semoga saja di kalian terakhir ini Dewi Fortuna berpihak pada Prabowo Subianto karena kita kasian sih sudah berulang kali nongol di surat suara tapi tidak pernah lolos-lolos oke selanjutnya saya ingin mengajak mirsa sekalian mari kita bersama-sama menyimpan kembali cuplikan-cuplikan video yang lain yang tentunya bisa menghibur kita semua mari kita saksikan bersama-sama terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Ikan teri, ikan lele, ikan paus, ikan teri, satu lagi. Ikan ton-ton. Kenapa? 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 Ikan akus. Ikan ton-ton. Ikan tongkol. Tongkol. Oh, tongkol. Tulang lagi, satu tadi, ikan. Satu, ikan tadi. Sudah kan? Tadi ikan lele, ya kan? Tulang coba, ikan lele. Satu, ikan lele. Ngomong aja, lele. Satu, lele. Ikan lele. Tulang lagi, ikan lele. Tadi ikan lele. Ikan lele. Ikan lele. Ikan lele. Satu, dua. Tadi ikan teri. Ikan teri. Ikan teri. Tadi juga ikan paus. Ikan paus. Tepat ikan toko. Ikan toko. Ikan toko. Sudah? Tidak habis sepedanya. Tidak apa? Itu oleh orang-orang dari tengah. Pemerintahku seakan-akan mengatau kalau menau bagaimana nasib kita. sekarang kita suarain bagaimana Mas Gibran punya sesuatu untuk kita yang akan kita dengar dan kita rekam bersama-sama saya akan mengusahkan Mas Gibran untuk menyampaikan apa yang seharusnya kami dengar tiba silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu, selamat siang sehat semua ya terima kasih sekali warga kusun cilincing ini saya ada dua poin yang ingin disampaikan dua poin saja masalah sertifikasi profesi itu kan yang ditunggu-tunggu lalu nanti saya sudah bicara dengan perwakilan buruh yang ada disini nanti kita ini ya gak usah nunggu pemilu kita nanti gotong royong ini ya sedikit membersihkan dan mempercantik rusunya ya gak usah gak usah nunggu gak usah nunggu siapa yang menang siapa yang menang nanti biar gotong royong aja ya gotong royong bukan dari saya ya gotong royong dari relawang dari warga semuanya gotong royong nanti gak usah gak usah nunggu pemilu ya soalnya apa sudah sudah urgent sekali bapak ibu tadi saya kan bilang masalah sertifikasi profesi ya yang jelas itu nanti akan kita dorong akan kita berikan atensi khusus itu nanti kalau sudah kita dorong otomatis kesejahteraan juga terjamin itu ya ibu-ibu ya bapak-bapak ibu-ibu bapak-bapak ibu-ibu disini ada anak-anak yang stunting gak sehat semua ya ada beberapa oke nanti kita berikan atensi khusus juga ya ntar oke 7 orang disini ada berapa kakak total 4 ribuan berapa ya 4 ribuan kakak ya oke 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 enggak nanti setelah saya pulang dari sini nanti ada yang membantu ya bapak ibu yang penting bapak ibu sehat semua pilihan beda boleh yang penting bapak ibu rukun semua sehat semua ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh segitu aja mas Gibran jauh-jauh dari Solo tajem loh tajem loh ya tak denger gak tajemnya gimana segitu aja kah mas Gibran jauh-jauh dari Solo itulah bahasa yang disampaikan oleh MC ketika Gibran Raka Bumi Raka ini dia selesai bertemu dengan masyarakat selincing dengan warga selincing di Jakarta ini tentu mungkin ini adalah ungkapan kekecewaan yang ditunjukkan oleh MC ini karena masyarakatnya mungkin menunggunya sudah terlalu lama lalu tiba-tiba mas Gibran datang dalam pidatonya hanya beberapa menit saja mungkin tiga atau empat menit saja padahal warga selincing ini mereka menunggunya mungkin berjam-jam tapi ya begitulah dan saya berharap bahwa contoh-contoh seperti ini tidak bagus untuk diterapkan bagi kita-kita yang ada niat yang punya harapan yang punya planning untuk menjadi seorang pemimpin hargailah mereka yang sudah menunggumu terlalu lama edukasikanlah mereka berikanlah pemahaman kepada mereka tentang visi dan misimu tentang program kerjamu agar mereka bisa paham bukan dengan cara-cara seperti ini sekali lagi itu tadi adalah ungkapan kekecewaan yang disampaikan oleh MC segitu saja kah jauh-jauh dari Solo lalu dalam cuplikan tadi kita juga melihat ada seorang anak SD ketika ditanya sama Bapak Presiden Joko Widodo saya perlu klarifikasi saya perlu luruskan bahwa yang awalnya itu dalam cuplikan video itu itu adalah editan tetapi yang belakangannya itu ketika Presiden Joko Widodo bertanya dengan anak SD itu adalah video aslinya sehingga saya merasa bahwa video ini bisa menghibur kita semua mungkin di saat kita capek di saat kita lelah setidaknya dengan hadirnya video ini bisa membuat kita sedikit lebih relax lebih tertawa dan lebih santai mari saya mengajak Mirsa sekalian kita lanjutkan lagi untuk mendengar cuplikan-cuplikan video yang lain tadi saya sampaikan negara kita diberagam negara kita ini majemuk memiliki suku yang berbeda-beda ada 714 suku di Indonesia sebutkan lagi 6 saja suku Jawa suku Sunda Petawi Patak Gayak 6 sebelum baru 5 satu lagi syukur syukur satu lagi sukunya Dayak Batak Dayak Batak Jawa Sunda satu lagi tadi Petawi satu lagi yang ini yang dayung-dayung yang dari Makassar banyak ada di polonya ini atasnya Surabaya Ipriuk Mas Surabaya Eh Bu Bu Pak Kue meneng yo aku megawet tugas sekolah mengenai cita-citaku Perkenalkan nama saya Partogudek Saya ini anak yang rajin Tapi sebelumnya saya akan perkenalan bapak saya yang sebelah kiri namanya Pak Parmin Rasa Daunmen dipanggil Pak Mimin Dan sebelumnya nama saya Ibu namanya Mawin Pakul Klose dipanggil Nyah Tawo Saya setiap hari mandi 5 kali dan rajin menggosok gigi Bapak Ibu saya ini termasuk pengangguran yang konsisten jadi saya jadi saya juga menerima apapun kondisinya saya nanti cita-citanya mau jadi presiden program saya nanti mau buat makan gratis BBM gratis gisi dan vitamin bagi ibu hamil ditanggung semuanya buat keperku Nanti cita-cita kok muluk-muluk realistis memang pendidikan gratis yang menurut ini apa bu cita-cita ini bu cita-cita ini gratis bisa anak terus BAB gajuan anak terus rumah sana untuk Pak BRI BAB pemimpin kita punya gagasan bukan ngejebak orang dibalik singkatan pembangunan 40 kota yang kemarin disampaikan oleh Gus Imin dalam debat yang kita ingin lakukan adalah dengan gambaran itu kemajuan itu didorong bukan dengan membangun kota baru tapi dengan memajukan 40 kota yang sekarang sudah ada dinaikkelaskan sehingga mereka menjadi penggerak perekonomian di seluruh wilayah Indonesia jadi bukan membangun dari nol kotanya Semarang didorong maju kemudian Purwokerto didorong maju Cilacap didorong maju supaya mereka menggerakkan perekonomian yang ada di sekitarnya tapi bila kita tidak mendorong 40 kota ini nah ini dia nih contoh nih jadi 40 kota ini sebagai pengetahuan ini bukan kota-kota yang nol lain dengan membuat IKN itu lahan kosong dibangun kota kalau ini kota yang didorong kemajuannya jadi yang disampaikan Gus Imin itu ada dasarnya ini loh dasarnya nih dengan demikian kota-kota ini akan menjadi penggerak perekonomian di wilayahnya selama kita tidak mendorong kemajuan itu lewat kota-kota kita tidak menggerakkan semua hasil pertanian diserap oleh kawasan urban hari ini 57 persen penduduk Indonesia tinggal di perkotaan di tahun 2050 75 persen penduduk Indonesia tinggal di perkotaan bila kita tidak membangun mengupgrade ya kota-kota kita ini 40an kota maka kita akan mengalami problem yang sama seperti di Surabaya jadi apa yang dikatakan Gus Imin kemarin tuh sahih berdasarkan studi bukan imajinasi dan bukan selera itu teknokratik ada argumennya saudaraku sebangsa dan setanah air memang pernyataan dari muhammin iskandar saat debat cawapres kemarin tentang pembangunan 40 kota ini viral dan rame diperbincangkan di media sosial tetapi dalam cuplikan video ini kita mendengarkan penjelasan yang lebih detail yang disampaikan oleh Bapak Anis Rasid Baswedan terkait dengan pembangunan 40 kota itu maksudnya adalah meningkatkan atau mengupgrade kota-kota yang ada sebanyak 40 kota bukan membangun dari nol ya seperti bahasanya Anis Rasid Baswedan tadi dia mengatakan bahwa bukan membangun dari nol seperti IKN memang kita ketahui bersama-sama bahwa di koalisi perubahan ini mereka tidak setuju pemindahan ibu kota negara Indonesia ini di penajem Kalimantan Timur itu karena bagi Anis Rasid Baswedan bersama Bapak muhammin iskandar dan juga orang-orang di koalisi perubahan mereka menilai bahwa pembangunan IKN itu lebih menghamburkan uang negara ketimbang uang ratusan terlindung itu mereka terapkan dengan membangun dengan mengupgrade 40 kota yang ada di Indonesia ya masing-masing pasangan Cahpres dan Cahwapres baik itu Bapak Anis Rasid Baswedan bersama Bapak muhammin iskandar Bapak Prabowo Subianto bersama Bapak Gibran Raka Buming Raka maupun Bapak Ganjar Pranovo bersama Bapak Profesor Dr. Mahfud MD mereka tentunya punya program yang berbeda-beda saya berharap bahwa di pemilu 2024 ini kita rakyat Indonesia setidaknya kita bisa komitmen kita bisa konsisten untuk memilih pemimpin yang mampu untuk membawa perubahan di bangsa ini yang mampu untuk mensejahterakan rakyat Indonesia karena terus terang sukses dan tidaknya atau sejahtera dan tidaknya maju dan tidaknya bangsa negara kita tercinta ini itu tergantung dari kita rakyat Indonesia tergantung dari kita yang memilih siapa kira-kira orang yang tepat orang yang layak orang yang berintegritas orang yang berkompeten untuk memimpin bangsa sebesar Indonesia ini apalagi kita ketahui bersama-sama bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang penuh dengan berbagai macam perbedaan baik itu agama budaya suku bahasa dan lain sebagainya yang semuanya itu disatukan dalam Bhinneka Tunggal Ika sehingga salah satu poin penting dalam mencari pemimpin tentunya adalah pemimpin yang memang punya jiwa nasionalis untuk menyatukan rakyat Indonesia yang beraneka ragam ini mari kita lanjutkan lagi Masa saya ini udah berpolitik 30 tahun sudah pernah jadi pimpinan DPR tahun 98 umur saya masih 27 saya sudah jadi jubir di MPR di sidang istimewa MPR ya kan habis itu bikin partai jadi pimpinan Dewan dan sebagainya masa orang yang sudah meniti karir 30 tahun dalam politik kalah sama DPR kira-kira waktu itu gara-gara orang seperti saya tidak dikasih jalan gara-gara orang seperti saya tidak dikasih jalan akhirnya DPR itu maksudnya bang Mas DPR nakabuming jadi Mas Gibran sebelum naik panggung usahakan tidak minum obat-obatan yang terlalu menenangkan sejenis alprazolam sanaf diazepam ataupun obat-obat yang terlalu menenangkan pikiran yang akhirnya mengakibatkan Anda fly gitu kan jadi Mas Gibran besok-besok kalau mau naik panggung jangan karena ketakutan nggak bisa jawab akhirnya minum obat-obat yang bisa menenangkan pikiran tapi akhirnya jawabnya gladur gitu kan nah ini kita lihat ya jadi seorang Gibran ini tadi didatangkan dengan maksud tujuan untuk menjelaskan visi dan misinya gitu kan supaya berbicara apa visinya misinya apa yang sudah dicapai ini ada pertanyaan dari seorang panelisnya menanyakan bahwa gimana nih terobosan terobosan Mas Gibran yang di inovasi-inovasi yang Mas Gibran lakukan contohnya adalah Sudara Kusubangsa dan Sustan Air dengar nggak tadi ya Solo bukan Gibran itu yang pertama lalu yang kedua seorang Fahri Hamzah yang dengan sendirinya dia mengakui karena memang tidak dikasih jalan maka majulah Gibran Raka Bumi Raka dalam seruan tadi ketika kita mengamati ketika kita coba merenungkan apakah ini cara berpolitik yang etis ketika mereka berteriak bahwa Solo bukan Gibran menurut saya iya Solo itu memang bukan Gibran ataukah selama ini mungkin ada statement atau ada pernyataan yang mengklaim bahwa kota Solo itu miliknya Gibran Raka Bumi Raka jujur secara pribadi belum menemukan pernyataan atau statement yang mengklaim bahwa kota Solo itu adalah miliknya dari Gibran Raka Bumi Raka sehingga ada pekikan suara seperti tadi bahwa Solo bukan Gibran jika ini adalah cara-cara kempanye yang dilakukan oleh kubu dari Bapak Haji Ganjar Pranowo saya secara pribadi sih merasa kempanye yang demikian rasanya tidak etis hanya mau memancing antara warga yang satu dengan warga yang lain yang ada di kota Solo itu karena saya sangat yakin dan percaya di kota Solo tidak saja yang mendukung Gibran Raka Bumi Raka tidak saja yang mendukung Bapak Anies Rasid Baswedan atau tidak saja hanya mendukung Bapak Ganjar Pranowo tetapi saya sangat yakin dan percaya dari masing-masing tiga paslon ini pasti punya basis masanya yang ada di kota Solo ini dengan demikian saya berharap bahwa gunakanlah cara-cara kempanye yang elegan yang punya etika yang punya adab jangan kita membuat sebuah persoalan yang sebenarnya hal itu tidak usah diributkan tidak usah dipersoalkan tidak usah diumbar-umbar tapi ini sangat disayangkan ya jika ada pekikan suara seperti tadi yang menurut saya sangat risih Solo bukan Gibran Solo bukan Gibran Solo bukan Gibran beda kalau memang ada yang mengklaim entah itu dari Gibran ataupun dari keluarga Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa Solo itu basisnya Gibran Raka Bumi Raka tidak ada yang lain baru ada perlawanan tetapi selama ini saya sendiri belum pernah menemukan cuplikan-cuplikan video ataupun pernyataan-pernyataan di media sosial yang mengatakan atau yang mengklaim bahwa kota Solo itu adalah miliknya Gibran Raka Bumi Raka tetapi jika pemirsa sekalian ada yang menemukan cuplikan-cuplikan video itu ataupun ada tulisan-tulisan yang menerangkan bahwa ada pengklaiman dari Gibran Raka Bumi Raka maupun dari keluarga Presiden Joko Widodo silahkan cek di kolom komentar agar saya bisa menyimaknya mari kita lanjutkan lagi Gibran itu dia itu pemimpin masa depan harusnya dia mengikuti proses apa yang sudah ayah handanya lakukan jadi wali kota jadi gubernur dulu ada peningkatan jadi prosesnya itu betul-betul dia mateng bukan yang karbitan itu jangan sampai terjadi jangan sampai dia menjadi pemimpin masa gitu harusnya masa depan berarti kalau menjadi pemimpin masa depan gak usah sekarang harusnya sih karena dia itu masih panjang dia itu belum teruji orang kalau misalnya kayak misalnya buah-buahan lu petik dengan waktu yang sebenarnya sayang tidak belum mateng jadi gak punya manfaat yang lebih banyak karena yang namanya buah-buahan yang sudah mateng itu secara vitamin itu semuanya itu sudah ada di situ misalnya gini nih tapi tau gak ada buah yang bikin bingung buah apa buah mangga kok mangga nah kok bingung saya mau menyampaikan kepada masyarakat untuk kembali mengulang mengulang melihat apakah Gibran memang menguasai apa yang disampaikan atau itu hanya sekedar hafalan menurut saya Gibran hanya sedang menyampaikan apa yang dia hafal maka yang disampaikan itu pun kacau balau tidak sesuai fakta karena memang nasib penghafal seperti itu beda dengan orang yang menguasai dan satu hal kepada para teman-teman pembayar pajak apakah kalian tidak sakit hati dianalogikan sebagai sebuah binatang di dalam kebun kalau saya sakit hati ini loh bukan masalah kita gak mendukung anak muda tapi saya yakin sekali bahwa anak muda disini adalah anak muda yang ingin maju dengan proses yang benar sekarang pertanyaannya kalau Gibran itu bukan kalau misalnya gak benar gak mungkin digugat MK makanya kita nanya kalau kalau mas Gibran bukan anaknya pajak emang bisa dapat tiket cawapres sampah Prabowo itu dulu dijawab bisa bilang tadi memang yang dilakukan oleh Gibran taruh deh kita simpulkan bahwa gugatan di MK itu karena Gibran salah gak sih ada seorang anak muda dia anak presiden dia mantan kepala dia kepala daerah dia umurnya di bawah 40 tahun pengen mencalonkan jadi calon wakil presiden lalu lalu dia melakukan proses gugatan sesuai dengan mekanismenya di MK gue jawab ya gue jawab ya itu dulu selesai dulu selesai dulu saat 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 ini tadi kan lu jawab lu kan nanya apa yang nanya keadilan masa gara-gara dia nak presiden lalu gak boleh yang kedua yang kedua rakyat dibawa-bawa ngapain rakyat dibawa-bawa kita tunggu tanggal 14 Februari nanti kita sepakat ini era demokrasi yang bisa menentukan bahwa dia tulai negara mana 14 Februari maksud gini loh yaud kalau memang kalau memang kalau memang lo gak setuju ya sudah gak usah ribut-ribut gak usah marah-marah konsolidasi aja 14 Februari jangan dukung Gibran kan selahana gitu loh tapi kalau memang Gibran itu dianggap punya kesempatan dan memang di hari yaudah pilih Gibran tanggal 14 Februari oke guys itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan kehadapan pemirsa sekalian semoga saja cuplikan-cuplikan video ini selain bisa menghibur kita tapi setidaknya ada beberapa cuplikan video yang bisa menambah wawasan buat kita semua yang bisa mengedukasi kita terkait dengan Pilpres di tahun 2024 ini dalam cuplikan video di sesion terakhir ini kita menyaksikan bagaimana ada perdebatan terkait dengan Gibran Raka Buming Raka kalau menurut saya secara pribadi sih ketika ada perdebatan soal Gibran saya secara pribadi hanya mau katakan bahwa majunya Gibran sebagai calon wakil presiden dari Bapak Prabowo Subianto ini hanya karena yang pertama Gibran adalah anak dari Bapak Presiden Jokowi Dodo itu poin pertama lalupun yang kedua karena yang menjabat ketua MK saat itu adalah pamannya sendiri jika dua orang ini tidak ada maka saya sangat yakin dan percaya Gibran Raka Buming Raka akan tetap menjadi sebagai Bali Kota Solo kenapa saya harus katakan demikian ketika kita berbicara atau ketika kita berdebat soal Gibran Raka Buming Raka ini karena ada sebuah bukti yang rakyat Indonesia bahkan dunia sudah mengetahuinya yakni adanya pelanggaran etika berat di Mahkamah Konstitusi terkait dengan majunya Gibran Raka Buming Raka ini saya saya dari Provinsi Nusa Tenggara Timur saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara salam hormat salam NKRI dan salam Pancasila untuk kita semua tetaplah semangat dan jangan lupa untuk selalu berpikir waras berpikir waras